Intro Berdaya guna bagi sesama, bernilai pahala bagi bersama Tingginya angka buta huruf Al-Quran Braille di kalangan Insang Tunanetra menjadi keprihatinan tersendiri Sehingga dibentuklah LSM Umi Makpung Voice dengan program sosialisasi, pengadaan, pendistribusian, dan pembinaan Al-Quran Braille Sehingga diharapkan semakin banyak para Insang Tunanetra yang bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Sosial Republik Indonesia Diperkirakan penyandang Tunanetra di Indonesia berjumlah 1,5% dari total penduduk di Indonesia Intro Diperlukan peran serta dari banyak pihak untuk merealisasikan program ini Seperti telah banyak majelis ta'lim, tokoh masyarakat yang bergabung dan berperan aktif dalam mensosialisasikan program Al-Quran Braille Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Teh Ega Meganitari selaku koordinator dari Ahwat Bergerak Bandung Yang mendistribusikan amanah dari Hati Jati Foundation Untuk bisa menghantarkan wakaf Al-Quran Braille sebanyak 6 buah Al-Quran Berarti sebanyak 30 jus ya Teh ya dikali 6 Al-Quran Untuk Umi Maktum Voice Semoga amanah ini, wakaf Al-Quran ini bisa memberi manfaat lebih banyak kepada saudara-saudara kita Yang Allah titipkan kesempurnaan untuk bisa membaca kalam Al-Quran Balakallah fiqh untuk Umi Maktum Voice Semoga Allah ridho atas istihan kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada lebih dari 20 ribu orang telah menjadi bagian Dari keluarga besar donatur program wakaf Al-Quran Braille Kemudian, dana yang terhimpun dibelanjakan untuk kepentingan pengadaan Al-Quran Braille Mesin cetak yang usianya lebih dari 60 tahun ini Terus menerus memproduksi Al-Quran Braille Untuk memenuhi kebutuhan rohani para insang tunanetra Alhamdulillah berkat kehadiran Al-Quran Braille Secara bertahap para insang tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Sejahtera lahir dan batin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran adalah hak setiap insan untuk tahu, untuk bisa membacanya, mentadaburinya, sekaligus mengambil hikmah Untuk lebih menjadikan hamba yang beriman, bertakwa dan taat kepada Allah SWT Juga termasuk untuk saudara-saudara kita yang diujui oleh Allah Diberikan kelebihan untuk bisa membaca Al-Quran tanpa mata Sehingga membutuhkan Al-Quran Braille Bagi para teman-teman semuanya Yang mendukung para teman-teman kita, saudara-saudara kita yang netra Untuk bisa membaca Al-Quran Silahkan memberikan donasinya Memberikan dukungannya Memberikan Al-Quran Braille kepada yang membutuhkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh LSM Umi Maktum Voice Membuka mata hati Menghadirkan Al-Quran di dalam hati